Puluhan rumah di Kabupaten Tasik Malaya rusak diterjang angin puting beliung disertai hujan deras. Meski atap jebol, beruntung tidak ada satupun warga yang menjadi korban. Hujan deras disertai angin puting beliung melanda kecamatan Rajapola dan kecamatan Bojong Asi, Kabupaten Tasik Malaya selesai petang. Membusan angin kencang membuat warga yang tengah istirahat panik. Video amatir warga merekam sejumlah rumah rusak berat tertimpa pohon tumbang di desa Tanjung Pura, Rajapola dan desa Tamblongan, Bojong Asi. Tak hanya genting porak-poranda, atap hingga tiang penyangga rumah, ambruk tertimpa pohon. Jadi pas ada angin kencang itu, genting-genting pada jatuh. Genting terus platform pada merembes kena air hujan. Terus juga ini kabar listrik, sangkut dahan pohon yang ada yang jatuh gitu, rubuk. Terus lepas, udah listriknya mati. Pihak desa Tanjung Pura mencatat, sebanyak 20 rumah warga rusak sedang dan berat akibat terjangan angin puting beliung. Untuk kejadian, dalam kejadian yang ketimbuliung ini, totalnya ada 20 unit rumah. Untuk 2 unit rumah dikategorikan kondisinya berat, untuk 17 unit rumah dikategorikan 5. Untuk perban jiwa, sampai saat ini tidak ada perban jiwa. Data Tagana Kabupaten Tasik Malaya tercatat, 2 rumah di Bojong Asi rusak. Puluhan pohon lain tumbang hingga sebabkan kerugian. Beruntung tidak satu pun warga jadi korban. Di Dendara Hadian, Kabupaten Tasik Malaya.